selamat pagi agar redup ditekan tombol tidak terfungsi tekan tekan apa dia tidak fungsi tidak ada reaksi saya akan mencoba menjelaskan kerusakan ini cara mengeceknya sangatlah mudah pertama kita lihat ini tegangan tegangan 5V yang keluaran disini ini tegangan 5V saya dekatkan ini 5V untuk penyukai ke panel ini harus diwajibkan ada 5V terus disini 8V ini diwajibkan harus ada 8V persis yang ketiga 5V disini ini juga ada tulisannya juga 10V 10V ini penyukai tegangan 5V sama 8V diwajibkan harus 10V harus ada kalau masih 5V berarti belum bisa terus yang 5V yang sini 5V VA ini ini diwajibkan harus ada jadi IC akan setar apabila sudah menuhi syarat 5V 10V ada dan 8V ada 8V cara menentukannya kalau semua ini masih tegangan sudah ada tapi tidak mau setar cara menentukannya adalah sudah lor kalau 8V ini ada atau 5V yang kesana tadi 5V tidak mau keluar berarti HP ini mati lor pokoknya kalau diantara 8V sama 5V tidak keluar itu maksudnya misalkan 8V seharusnya cuma keluar 3V sedangkan sana 5V murni berarti ini HPT tidak beres rusak kalau ini masih kurang tegangan misalkan 8V terukur 5V dan itu masih 3V berarti ini belum rusak jadi jangan menentukan IC kroma mati karena IC ini mahal dan susah nyarinya ada jadi kalau ini masih dua-duanya masih drop terus ini 5V ini juga drop pasti tombol panel tidak akan berfungsi semuanya pasti tidak akan berfungsi kalau kekurangan 3 tegangan tadi kalau disini di tombol panel ini masih terukur misalkan 4,5V masih oke masih bisa jadi tidak jauh dari 4,5V kalau tombol ini 4,5V terus ini 8V murni terus ini 5V murni TV pasti akan setar dan tombol panel berfungsi dengan baik terus kerusakan yang saya mau tunjukkan adalah ini kalau TV ini TV ini tadi ini tegangan 8V bagus tegangan 5V bagus terus sedangkan tegangan 5V ini ada tulisannya 5V ini ada bagus apabila tombol panel ini songket panel saya lepas tapi begitu saya pasang dia keluar 3V akhirnya TV tidak mau setar dan drop semua di sekitar tegangan termasuk dari 10V ini akan drop berat akhirnya menguncangkan atau mengurangi tegangan dari keluaran 8V sama 5V tadi setelah itu di black kita songket kita cabut songket ini yang ke panel tombol depan ini 5V murni berarti kerusakan ada di panel depan kerusakan ada di panel depan kenapa kok dipecet tombol tidak mau karena IC ini mati saya isi tombol ini mati ini hati-hati lor ya ini di tester juga geraknya dikit jaraknya dikit jadi dia ini yang membuat tegangan 5V jadi drop menjadi 3V jadi posisi rusak ini nomor nya 10 223 bukan 10 23 nomor nya 23 berapa tadi kecil banget nomor nya berapa gak tau tapi kecil banget sama diode ini jenernya dicek juga nomor mati panjang nya terus saya carikan di mesin dikasih cabutan itu model lama saya ambilkan di cabutan situ terus saya pasang disini cek juga diode nya kalau depas itu